Kita ke kasus hukum, Saudara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Mendakwa mantan anggota KPU Wahyu Setiawan telah menerima suap sebesar 600 juta rupiah. Jaksa KPK dalam persidangan juga mengatakan suap diberikan agar Wahyu membantu persetujuan pemohonan penggantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Periode 2019-2024 dari Risky Aprilia kepada Harun Masiku. Jaksa mengatakan Wahyu menerima suap dari Saiful Bahri dan Harun Masiku melalui mantan anggota bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang kini juga menjadi terdakwa. Sedangkan kasus suap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan 15 saksi dari pihak Jaksa. Yaitu uang tersebut diberikan agar terdakwa satu mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu atau PAW Patai PDI Perjuangan dari Risky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan atau DAPIL Sumatera Selatan 1, Sumsel 1 kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa satu selaku anggota KPU periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang termasuk penyelenggaran negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999. Masih terkait dengan kasus suap mantan anggota KPU Saudara Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan fonis hukuman satu tahun delapan bulan penjara dan denda 150 juta rupiah kepada terdakwa Saiful Bahri karena terbukti memberikan suap kepada mantan komisioner KPK Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu DPR Harun Masiku. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang sebelumnya meminta Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan. Dalam persidangan, kader PDI Perjuangan Saiful Bahri terbukti memberikan suap kepada Wahyu Setiawan senilai total 600 juta rupiah. Setara bersama dan berlanjut dua, menjatuhkan pindah terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda terbukti tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Tiga, menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah disalami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan.